Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan tidak menerima informasi lengkap terkait transaksi janggal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Hal ini disampaikan usai bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Mahfud MD pada Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Sri Mulyani menyebut pihaknya belum mendapatkan informasi terkait asal-usul dan siapa saja yang terlibat dalam transaksi gelap senilai 300 triliun tersebut. Sri Mulyani juga sampaikan ke Menteri Keuangan tidak pernah menerima surat dari PPATK yang menunjukkan angka rupiah. Sampai saat ini di surat yang Pak Ivan sampaikan ke saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut surat PPATK di kami. Di list tidak ada angka rupiahnya, pohon transaksinya seperti apa, ujar Sri Mulyani. Ketiga mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu menghitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami. dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya tidak ada tambahan informasi. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Saya tanyakan kepada Pak Ivan, Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa, mbok? Ia disampaikan saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Makin detail, makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini, saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat. Itu ya, nanti kita tindak lanjuti dengan Pak Ivan, karena Pak Mahfud akan pergi dinas ke luar negeri, saya akan tetap saja mengontak Pak Ivan untuk mendapatkan data itu. Dan saya sudah menugaskan kepada Pak Wamen, Pak Irjen, Pak Dirjen Pajak, Dirjen Beacuke, untuk semuanya melakukan follow up. Ada data baru, kita terus tindak lanjuti. Terima kasih telah menonton!